Selama satu setengah tahun terakhir, inilah kali pertama timnas Indonesia tak didampingi Luis Mila. Pelatih asal Spanyol itu belum memutuskan apakah akan melanjutkan kontraknya bersama timnas atau tidak. Bimas Sakti pun akhirnya diplot sebagai care tracker sementara Evan Bimas dan kawan-kawan. Pemain selangor FA itu pun belak-belakan mengenai perasaannya pada mantan pemain Barcelona dan Real Madrid itu. Evan Bimas kangen pada Luis Mila. Kami sudah lama berkumpul, jadi pasti kangen. Coach Mila pasti tahu kami ingin dia kembali. Pemain-pemain berharap Coach Mila kembali. Semoga ada titik temu antara PSSI dan Coach Mila. Saya berharap semoga secepatnya Coach Mila bisa kembali. Ujar Evan Bimas seperti dilansir detik.com 10 September 2018. Apa yang dikasih Coach Mali sama seperti Coach Bima? Karena Coach Bima tahu apa yang biasa diterapkan Coach Mila sebelumnya. Jadi mungkin Coach Bima melakukan apa yang biasa diterapkan Coach Mila, ujar Evan. Uniknya di laga nanti, tak akan ada nama Luis Mila atau Bima Sakti yang mendampingi pasukan Garuda. Kurniawan Dwi Yulianto yang akan menjadi komandan Stefanu Lilipali DKK dari luar lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.